Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil lengkap pertandingan kontingen timnas Indonesia di ASEAN Games 2023 yang pertama ada dari cabang olahraga panahan Indonesia harus mengakui keunggulan dari Korea Selatan di perempat final Rikov Bergu Putri yang kedua dari cabang olahraga perahu naga kontingen Indonesia berhasil lolos ke bawah final cabur perahu naga nomor 1000 meter putera Selanjutnya dari cabur yang sama yaitu cabur perahu naga kontingen Indonesia juga berhasil lolos ke bawah final cabur perahu naga nomor 1000 meter putri Lalu dari cabang olahraga karate dikalahkan oleh juara Asia dari Kazakhstan di semifinal Alisa Putra masuk ke bronze medal match Selanjutnya ada dari cabang olahraga perahu naga tim perahu naga Indonesia berhasil meraih medali emas dari nomor 1000 meter putera Lalu masih dari cabang olahraga yang sama yaitu cabang olahraga perahu naga tim perahu naga Indonesia berhasil meraih medali perak dari nomor 1000 meter putri Selanjutnya ada dari cabang olahraga gulat kontingen Indonesia yaitu Faradisa Septi Putri harus terhenti di babak perdelapan final Lalu dari cabang olahraga panahan tim Indonesia berhasil meraih medali perunggu nomor Rikov Bergu Putra usai mengalahkan wakil dari Bangladesh Berikut daftar negara peserta dan kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 di hari ini Di pinggang pertama ada China dengan torehan 182 medali emas, 103 medali perak dan 57 medali perunggu Di pinggang kedua ada Jepang dengan torehan 44 medali emas, 55 medali perak dan 60 medali perunggu Di pinggang ketiga ada Korea Selatan dengan torehan 34 medali emas, 47 medali perak dan 81 medali perunggu Di pinggang keempat ada India dengan torehan 21 medali emas, 32 medali perak dan 35 medali perunggu Di pinggang kelima ada Uzbekistan dengan torehan 19 medali emas, 17 medali perak dan 25 medali perunggu Di pinggang ke enam ada China Taipei dengan torehan 16 medali emas, 15 medali perak dan 24 medali perunggu Di pinggang ketujuh ada Korea Utara dengan torehan 10 medali emas, 16 medali perak dan 9 medali perunggu Di pinggang ke delapan ada Thailand dengan torehan 10 medali emas, 14 medali perak dan 28 medali perunggu Dan di pinggang ke sembilan ada Bahrain dengan torehan 10 medali emas, 2 medali perak dan 5 medali perunggu Selanjutnya di pinggang ke sepuluh ada Iran dengan torehan 8 medali emas, 17 medali perak dan 18 medali perunggu Di pinggang ke sebelas ada Kazakhstan dengan torehan 8 medali emas, 16 medali perak dan 40 medali perunggu Di pinggang ke dua belas ada Hong Kong dengan torehan 7 medali emas, 16 medali perak dan 29 medali perunggu Di pinggang ke tiga belas ada Indonesia dengan torehan 7 medali emas, 11 medali perak dan 18 medali perunggu Di pinggang ke empat belas ada Malaysia dengan torehan 5 medali emas, 6 medali perak dan 17 medali perunggu Dan di pinggang ke lima belas ada Qatar dengan torehan 5 medali emas, 6 medali perak dan 3 medali perunggu 1 juta yang ke-16 ada Singapura, yang ke-17 ada Uni Emirat Arab, yang ke-18 ada Filipina, yang ke-19 ada Arab Saudi, yang ke-20 ada Kyrgyzstan, yang ke-21 ada Vietnam, yang ke-22 ada Kuwait, yang ke-23 ada Tajikistan Yang ke-24 ada Mongolia, yang ke-25 ada Sri Lanka, yang ke-26 ada Macau, yang ke-27 ada Myanmar, yang ke-28 ada Jordania, yang ke-29 ada Turkmenistan, yang ke-30 ada Pakistan, yang ke-31 ada Oman, yang ke-32 ada Brunei Darussalam, yang ke-33 ada Afganistan Yang ke-34 ada Laos, yang ke-35 ada Irak, yang ke-36 ada Bangladesh, yang ke-37 ada Lebanon, yang ke-38 ada Syria, yang ke-39 ada Palestina Yang ke-40 ada Nepal, yang ke-41 ada Bhutan, yang ke-42 ada Kamboja, yang ke-43 ada Mbandewa, yang ke-44 ada Timur Leste, dan yang terakhir ada Yaman Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia, bisa berprestasi di ASEAN Games 2023, dan dapat membawa medali emas ke Indonesia Kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia? Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar